Kondisi ini sangat berat, mungkin sebagian orang berpikir kasus ini sudah selesai. Kami sudah mendapatkan hak-hak yang harusnya diberikan pemerintah oleh kami. Tapi itu sampai sekarang gak ada. Jadi kami sampai saat ini hanya berjuang sendiri. Saat ini kita menduga adanya prosedur penerbitan izin edar yang tidak sesuai standar. Namun untuk keterlibatan atau pihak yang bertanggung jawab terhadap itu, ini yang sedang kita gali, ini yang sedang kita dalam. Kemudian terjadi gagal ginjal dan kemudian... Saya bersama para korban, bersama para korban, ingin agar Kepolisian Republik Indonesia fokus pada pengungkapan kasus ini. Ungkap dengan sejujur-jujurnya, ungkap dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Siapa yang berperan, perannya sebesar apa, siapa aktor utamanya, siapa aktor pembantunya. Buka semua, fokusnya di situ. Ini sudah satu tahun nih. Satu tahun, Bepong itu sudah diperiksa sejak satu tahun yang lalu. Sampai sekarang belum ada tersangka dari Bepong. Terima kasih telah menonton! Sampai sekarang belum ada tersangka dari Bepong. Sampai sekarang belum ada tersangka dari Bepong. Kalau bisa benar-benar hukuman maksimal yang bisa mengurus untuk penjara. Kenapa? Buat efek jelas. Jadi kedepannya, para regulator, lembaga-lembaga ini akan tahu. Kalau mereka tidak sadar, value manusia itu sebegini. Selamat menikmati.